Orang tuh semua kalau ngomong pasti, ini si Jianya keren banget nih, asli banget. Itu asli emang, tapi asli. Keren banget gara-gara asli. Itu kalau salah timing, bye. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik, selamat nonton. Halo, bersyukur, berhentiwan. Kita semua dari keluarga sebelum milis menjemput ayat 2. Disini aku, Arya Fasko, berperan sebagai Leo. Aku, Chelsea, sebagai Alfie. Saya, Syarifah Danis, berperan sebagai Jenna. Aku, Lutesya, berperan sebagai Christy. Hari ini kita akan melakukan interview eksklusif bersama Cinema 21 World. Mimpi buruk ini seperti tidak pernah berakhir. Kalau menurut aku, iblis itu sesuatu yang besar, jahat, dan dia sangat powerful. Kalau aku, energi negatif yang sangat kuat. Sesuatu yang besar dan jahat. Aku super natural, energi yang jahat. Mungkin secara kronologis kali ya, maksudnya kan kalau di sim 1 kan bisa dilihat, dia punya banyak masalah sama keluarganya. Ayahnya meninggal, terus ibu tirinya juga meninggal, terus kakak tirinya juga. Dan akhirnya dia cuma hidup dengan Nara. Nara itu adik tirinya. Dengan semua tragedi di dalam keluarganya itu, akhirnya dia survive. Nah, sampai melanjutkan hidupnya. Nah, sekarang ada sim ayat 2 nih. Di sim ayat 2, mereka masih hidup dengan susah. Dan si Alfie juga harus kerja keras. Walaupun masih keras kepala. Emotional, temperamental. Tapi dia harus terus hidup ya, menjalani hidupnya. Tapi di sini akhirnya ketemu dengan sekelompok anak muda. Siapakah mereka? Surprise! Dia sebagai director, dia selalu tahu apa yang dia mau gitu. Dia sudah punya gambaran di kepalanya kalau filmnya itu kayak gimana gitu. Jadi dia orang yang perfeksionis. Dan seperti yang kita tahu dari film-film yang dia pernah buat gitu, kalau dia sutradara yang berkualitas dan he's really talented. Pasti excited banget, soalnya sebelumnya itu belum pernah main film horror sama sekali. Jadi begitu melewati proses reading, workshop, dan lain-lain itu, kita benar-benar, apa ya, benar-benar dikasih banyak banget materinya. Seperti latihan sling, reading, dan lain-lain gitu. Jadi selain ini, menurut aku film yang sangat profesional sih dalam preparation nih, menurut aku. Semua karakter di film ini rumit. Semua karakternya berlayer, dan menurut aku sendiri karakter Leo itu lumayan susah diperangin, soalnya background story-nya seorang Leo ini sangat tebel. Jadi aku harus mendescover sendiri, meskipun Mastimu udah ngasih aku bahan yang cukup untuk mempersiapkan Leo sendiri. Tapi aku harus nge-develop itu sendiri, itu dengan cara aku sendiri. Jujur aku gak nyangka bakal ada yang kedua, tapi pas dikasih tahu langsung flashback, kepikiran, mandi di rumah, habis itu lari-lari di hujan-hujan lah, terus di dalam hutan, kita berjam-jam, berhari-hari gitu, langsung, wah ini pasti lebih gila nih. Maksudnya, kalau yang itu aja udah gila, apalagi sekarang gitu. Yang serunya itu kan, iya, justru itu yang pingin dicari, maksudnya pingin balik lagi gitu ke masa kayak gitu, karena di film lain tuh kita gak mungkin bisa dapetin apa yang kita dapetin di sim ini gitu. Paling aku sempat sidera, sempat lehbam, itu lumayan sakit sih. Soalnya ini aku ingat banget adegannya, masih pagi-pagi, jam 6 pagi, aku udah dikasih make up, efek macem-macem, terus ada satu adegan yang emang sebenernya agak teknikal sih. Seharusnya tuh aku membenturkannya tuh, berarti aku salah membenturkan badan gitu, sampai biru, terus dikasih, oh langsung, tapi penanganannya sih cukup, apa ya, cukup profesional sih, cukup cepat. Jadi kayak semua amat. Oke, faktanya adalah, kalau misalnya nanti kamu nonton di filmnya, itu di dalamnya terlihat adegannya di dalam sebuah rumah, padahal sebenarnya itu adalah rumah yang dibikin. Jadi settingan dalam rumah itu dibikin di dalam satu studio besar. Kita reading sama dilatih acting itu sama pemain sebelum embersi menangkut ayat pertama, which is baru kemarin. Ada satu adegan sebenernya bisa dilihat di trailernya sih, mas, kayak ada yang api-api gitu di ruangan, orang tuh semua kalau ngomong pasti, ini CGI-nya keren banget nih, asli banget. Itu asli, emang api asli. Keren banget kira-kira asli. Itu kalau salah timing, bye. Jadi di adegan yang kalian lihat di trailer itu adalah api asli, bukan CGI. Kayaknya kalau untuk film Timo, gak usah dipertanyakan. Untuk film Timo Cahyanto, ini pasti film yang gore. Makanya kamu harus nonton. Sebagai salah satu, misalnya kamu fans Timo, ini film yang harus kamu tonton. Mematikan. Gue tadi psycho. Soalnya film ini sinting, gila. Mematikan. Soalnya, kalau lagi nonton ini, pasti rasanya kayak udah mau jantungan aja, kayak udah, kayak, kayak, kayak rasanya mau mati gitu. Kalau saya tadi bilang teror, karena saya selalu teringat film ini dengan teror, dengan harapan, film ini tidak hanya meneror kamu di bioskop, tapi juga biar rekaman dirumah. Mani! Ternyata bukan Mas Timo doang yang gila. Ada nih siapa. Kalau aku adrenalin, soalnya kalau misalnya nonton film ini, pasti adrenalin kayak naik roller coaster. Ya. Kayak naik turun. Seperti yang sudah-sudah, ini untuk para pecinta horror ya, terutama, ini film yang kalian tunggu-tunggu. Mungkin banyak banget film horror gitu. Cuman aku yakin bahwa film horror, Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 ini adalah, next level horror. Kayak, banyak banget yang kemarin, misalnya, nge-tag kita di Instastory, terus kayak, gila, ini sih the next level horror gitu. Itu term yang mereka selalu, selalu, apa ya, use for this movie gitu. Jadi, ini yang kalian tunggu-tunggu, dan kalian harus nonton pastinya. Untuk fansnya Timo Cahyanto, harus juga nonton film ini. Karena, ya, kalau udah tahu film-film Timo kayak gimana, ini bakal lebih lagi daripada film Timo yang sebelumnya. Bagi kalian yang udah nonton film yang pertama, scene pertama, ini dua kali lebih gila. Ini bisa dilihat, ini karakternya banyak banget. Jadi, Mas Timo makin gila lagi. Nah, kalau katanya Lutesha ini juga kalinya lipat, ya bayangin aja, kalau yang pertama diapresiasinya kayak gitu, apalagi yang kedua ini. Amin. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.